Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya install ulang, cara pindah OSS vendor dan juga di video tutorial ini kalian juga bisa merelock ulang buat device Xiaomi yang sudah kalian unlock dan di video kali ini saya menggunakan device Redmi Note 9 ya teman-teman jadi buat device Xiaomi yang lainnya bisa menyesuaikan kalian juga bisa praktekan untuk pindah OSS vendor menjadi versi ROM Faceboot yaitu 12.0.1 karena di Redmi Note 9 ini biasanya ketika kita akan menggunakan ROM yang OSS vendor kita harus menggunakan ROM Faceboot 12.0.1 untuk install ROMnya dan juga install TWRPnya disini ada beberapa bahan yang teman-teman perlukan yaitu ada ROM MIUI versi Faceboot ada Mi Flash Tool yaitu disini saya menggunakan Mi Flash versi Beta dan juga disini ada MTK USB Driver kebetulan saya sudah menginstall drivernya sebelumnya jadi kita bisa lanjut untuk proses install ulangnya dan untuk bahan-bahannya ini akan saya taruh linknya di deskripsi video kebetulan di video kali ini saya ingin menginstall ROM Faceboot 12.0.1.0 dikarenakan saya akan menggunakan ROM OSS vendor ke depannya dan buat teman-teman yang akan melakukan downgrade dari 12.0.6.0 bisa menggunakan versi ROM yang 12.0.4.0 karena menurut teman-teman ROM 12.0.4.0 ini lebih stabil dibandingkan ROM yang terupdate saat ini oke teman-teman sekarang kita lanjut ke proses installnya ini semua ROM Facebootnya sudah saya ekstrak ya teman-teman jadi buat teman-teman yang mau mendowngrade bisa menggunakan ROM 12.0.4.0 buat teman-teman yang akan pindah ke OSS vendor bisa menggunakan ROM yang versi 12.0.1 sama seperti saya dan berhubung saya menggunakan laptop 32-bit jadi alasan saya menggunakan Mi Flash Beta karena laptop saya masih menggunakan 32-bit oke sekarang kita buka Mi Flash Toolnya saya sudah menginstall USB driver ya sebelumnya dikarenakan saya mengunlock bootloader menginstall TWRP masih menggunakan dengan laptop yang sama dan untuk langkah pertama kita pilih select ini di menu select ini yang kiri kita cari ROM yang sudah kita ekstrak berhubung saya akan menggunakan OSS vendor jadi disini saya menggunakan ROM yang versi 12.0.1 Android 10 dan setelah saya berhasil menginstall 12.0.1 saya bisa menginstall TWRP dan juga bisa langsung untuk Flash ROM OSS vendornya jadi saya tidak perlu menggunakan vendor firmware lagi dikarenakan untuk OSS vendor ini sudah include semuanya di dalam jadi kita tidak perlu menginstall stock vendor dari MIUI seperti biasanya karena stock vendor dan OSS vendor itu masih sangat berbeda biasanya OSS vendor itu lebih dipakai untuk custom ROM namun tetapi masih ada beberapa custom ROM yang masih menggunakan stock vendor atau non-OSS oke sekarang kita lanjut pilih ROMnya ini saya akan memilih ROM versi 12.0.1 yang sudah saya ekstrak tadi dan sekarang kita pilih oke teman-teman nah di atas ini dipastikan semua rename jika kalian menempatkan ROMnya di salah satu folder dipastikan folder yang paling pertama sampai akhir itu tidak boleh ada spasi sama sekali jadi harus nyambung semuanya ya teman-teman semua nama ini harus nyambung sama seperti saya disini saya taruh filenya di merlin folder ya desktop nah ini merlin ya teman-teman jadi tidak boleh ada spasi merlin spasi Redmi Note 9 tidak boleh oke sekarang kita lanjut hubungkan handphonenya ke dalam mode fastboot dan kita hubungkan dengan kabel USB seperti biasa untuk masuk fastboot secara manual kita bisa dengan cara volume bawa dan tombol power sampai muncul fastbootnya oke teman-teman jika sudah ada fastboot sekarang kita hubungkan ke USB nya teman-teman jika sudah terhubung seperti ini ini sudah terhubung ya teman-teman sekarang kita bisa lanjut ke refresh bagian sini teman-teman kita bisa refresh dan disini sudah terdeteksi ya teman-teman handphonenya dengan kode-kode dan buat teman-teman kita lihat bagian menu paling bawah sini kita lihat menu paling bawah sini ada tiga menu yaitu ada clean all ada clean save user ada save user data dan juga yang terakhir ada clean all dan lock jadi buat teman-teman yang akan menginstall ulang namun ingin melock bot loader bisa memakai menu yang paling bawah ini yaitu clean all dan lock dan buat teman-teman yang hanya sekedar flash tidak ingin bot loadernya terkunci kembali bisa menggunakan clean all yang ini ya teman-teman oke jika semuanya sudah clean all sudah terdeteksi handphonenya dan romnya sudah kita taruh di atas sini sekarang kita bisa lanjut ke proses flashing nya kita pilih paling kanan ini kita flash dengan membaca bismillah bismillahirrahmanirrahim dan proses flashing sedang berjalan kita bisa tunggu sampai selesai oke teman-teman ini saya sudah selesai proses flashing nya dan sekarang saya akan melakukan setting-setting terlebih dahulu jika sudah selesai setting-setting setelah ini saya akan menginstall TWRP dan menginstall customer vendor OSS ya teman-teman for your information teman-teman jadi tadi saya sempat error dengan Mi Flash beta dan saya sudah menggantinya menggunakan Mi Flash portable yang tahun 2018 untuk bahannya akan saya taruh linknya di deskripsi video jadi buat teman-teman jangan lupa membaca deskripsi video oke teman-teman mungkin itu saja video tutorial kali ini jangan lupa klik tombol subscribe nya supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi tadi sempat error pakai Mi Flash 2018 deh oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati